selanjutnya untuk soal nomor 4 jadi jika ada jarak jarak AB itu adalah 2 meter kemudian muatan di A muatan di A itu plus ya muatan di A itu adalah 4 mikrokolom lalu di B itu positif juga 9 mikrokolom jarak A ke B itu adalah 2 meter maka agar kuat medan di titik P sama dengan 0 maka jarak A sama P itu adalah titik-titik untuk soal dengan tipe seperti ini maka ada beberapa kondisi jadi jika muatannya itu secenis letak dari titik itu adalah diantaranya diantara dari muatan tapi kalau berbeda jenis letak titiknya letak titiknya di sebelah muatan yang kecil tanpa tanpa memperhatikan plus atau min nya plus atau min jadi ini adalah catatan untuk cara untuk meletakkan titiknya nah di soal ini karena muatannya itu muatan sejenis otomatis letak titiknya itu diantara muatan berarti anggaplah disini muatannya atau pas di tengah-tengah sini sebentar disini itu adalah muatan eh itu adalah titik P misalkan nah dari sini maka kita tinggal gambarkan medan kuat medannya titik P terhadap A itu kan tolak menolak berarti ini adalah E PA kemudian disini itu adalah EPB maka EP itu adalah EPA dikurangi EPB atau EPB EP nya kita ganti 0 EPA dikurangi EPB atau EPB sama dengan EPA nah seperti ini selanjutnya kita kerjakan EPB sama dengan EPA kita punya rumus K QB per RB kuadrat sama dengan K QA RA kuadrat ini bisa kita coret karena nilainya sama kemudian QB itu adalah 9 x 10 pangkat min 6 RB nya berarti kan dari sini ke sini ya misalkan dari sini ke sini kita simbolkan X yang ini 2 meter dikurangi X berarti berarti RB nya itu yang 2 min X kuadrat QA nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 6 RA nya berarti X kuadrat nah langkah selanjutnya kalian tinggal kali silang tapi di sini untuk memudahkan dalam perhitungan kalau kita lihat kan semuanya bisa di akar ya biar lebih simpel berarti nanti keduanya kita akar menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 per 2 min X sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 per X selanjutnya kita bisa coret nih 10 pangkat min 3 jadi kita kali silang menjadi 3 X sama dengan 2 dikali 2 min X jadi 3 X sama dengan 4 min 2 X berarti 5 X sama dengan 4 X sama dengan 4 per 5 atau 0,8 meter nah yang ditanyakan itu adalah jarak AP berarti jarak AP itu adalah X itu sama dengan X maka jaraknya 0,8 meter selanjutnya soal nomor 5 disini ada muatan A positif 4 mikrokolom dan muatan B nya negatif min 9 mikrokolom jaraknya itu 2 maka agar kuat medan di titik P sama dengan 0 kita tentukan dulu letak titiknya nah ini kan muatannya berbeda berarti letak muatan atau letak titik itu ada di kita tulis dulu biar gak bingung letak titik di muatan terkecil di sebelah muatan terkecil muatan terkecil 4 sama 9 kecilan 4 jadi kita tidak menggunakan tanda plus minusnya untuk mempertimbangkannya kita hanya melihat angka 4 sama 9 paling kecil adalah angka 4 berarti kita taruh titiknya disini di titik P nah kalau sudah baru kita uraikan atau cek kayanya titik P terhadap A tolak menolak berarti kesini E P A titik P ke titik B titik P kemuatan B itu tarik menarik berarti E P B berarti nanti kita bikin EPA sama dengan E P B K Ki A per RA kuadrat sama dengan K Ki B per R kuadrat K nya kita coret kemudian Ki A 4 kali 10 pangkat min 6 RA nya jadi kan disini ya oh sebentar RA berarti dari A ke titik P kita misalkan X berarti X kuadrat sama dengan Ki B nya 9 kali 10 pangkat min 6 RB RB berarti dari sini sampai ke sini berarti 2 ditambah X kuadrat maka kita akar semuanya menjadi 2 10 pangkat min 3 per X sama dengan 3 10 pangkat min 2 per 2 min X 2 plus X sorry habis itu kita coret berarti dapat 2 kali 2 plus X sama dengan 3 X maka 4 plus 2 X sama dengan 3 X maka 4 sama dengan X jadi jarak yang ditanyakan adalah jarak A ke P jarak A ke P jarak A ke P itu adalah X berarti 4 cm atau 4 meter aus 0 0 0 0 0 0 0